Pemirsa 120 aparatur sipil negara di Kabupaten Cianjur terkonfirmasi positif COVID-19. Meningkatnya jumlah ASN positif COVID-19 setelah tim gugus tugas melakukan swab test secara masif, pasca Kepala Dinas Pariwisata Cianjur meninggal dunia akibat positif COVID-19. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur terus melakukan swab test secara masif di kalangan aparatur sipil negara atau ASN Pemkap Cianjur. Hal tersebut dilakukan pasca Kepala Dinas Pariwisata Cianjur meninggal dunia akibat positif COVID-19 beberapa hari lalu. Dari hasil swab test, ASN terkonfirmasi sebanyak 120 orang positif COVID-19. Para ASN yang terkonfirmasi positif langsung dibawa ke tempat isolasi mandiri yang disediakan Pemkap Cianjur di Hotel Bumi Ciharang dan tiga rumah sakit di Cianjur. Selain itu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, keluarga ASN yang terkonfirmasi positif COVID-19 juga ikut dilakukan swab test. Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di kalangan ASN, Pemkap Cianjur sudah memperlakukan bekerja di rumah. Hanya 25 persen saja daripada bagian pelayanan umum yang masih tetap bekerja. Untuk PNS yang sudah kita data, dari total seluruh PNS itu ada kurang lebih 120 orang yang terpandir masih positif COVID-19. Itu hasil dari swab? Itu semua hasil dari swab, kemudian pemilahannya ada di swab masif dan kontak gerak. Kondisi sekarang bagaimana? Dari 120 PNS sendiri? Dari 120 PNS yang terkonfirmasi ini, sebagian memang sudah boleh ya atau sudah sembuh. Dari catatan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Cianjur, jumlah positif COVID-19 hingga akhir tahun sudah mencapai seribu lebih yang didominasi klaster keluarga, tenaga kesehatan, serta pesantren sisanya dari berbagai kalangan termasuk ASN. Dalam satu hari tercatat warga Cianjur yang terkonfirmasi positif COVID-19, sebanyak 20 orang dan semua tanpa gejala atau OTG. Pihak Pemkap Cianjur pun terus berupaya melakukan antisipasi penyebaran virus COVID-19 dengan terus melakukan penyemprotan zat disinfektan, isolasi penerapan protokol kesehatan, dan melakukan operasi justisi COVID-19 terhadap warga. Heris Diawan, Bandung TV